Informasikan kepada teman-teman, pemilik warung, sesuai dengan PPKM level 3 di Inmen Negeri nomor 10 tahun 2022, kegiatannya silakan sampai dengan pukul 21.00, masih ada waktu kurang waktu satu jam lagi setelah itu. Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 10 tahun 2022, Forkopimda Kabupaten Bandung Jawa Barat dan Polresta Bandung, pada Rabu malam melakukan sidak ke sejumlah warung dan toko yang masih membuka usahanya. Dengan menggunakan bus bandros, Kapolresta Bandung Kombespol Kusworo Wibowo bersama dengan Bupati Bandung Dadang Supriyatna, berkeliling ke sejumlah ruas jalan utama untuk menghimbau dan meminta kepada seluruh warga yang memiliki usaha untuk segera menutup usahanya karena sudah melewati pukul 9 malam. Terima kasih telah menonton! Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombespol Kusworo Wibowo sebagai pengganti kerugian karena tutup lebih awal, Polresta Bandung menggantikannya dengan satu paket sembako. Warga masyarakat yang harus tutup daripada waktu yang biasanya tentu ada selisih keuntungan dibandingkan dengan waktu-waktu biasanya. Oleh karena kami, Forkopimda tadi memberikan bantuan sembako bagaimanapun aturan harus ditetap dipatuhi, namun demikian ada sedikit kompensasi yang bisa menjadi pembelajaran bagi rekan-rekan pedagang. Namun kami juga mengingatkan bahwa kapasitas dari tempat itu harus melayani maksimal 60% daripada kapasitas dari tampung. Dan juga melayani harus menggunakan masker dan menghimbau para pembelinya untuk menggunakan masker. Diharapkan dengan himauan ini, masyarakat bisa mematuhi instruksi kemendagri di masa PPKM level 3 ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.